Jenazah putri kesayangan Rasulullah Fatimah Az-Zahra diusung oleh empat orang-orang soleh, yaitu suaminya sendiri Saidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husain, serta sahabat Abu Zar Al-Ghifari. Ketika jenazah Fatimah sudah tiba di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar Al-Ghifari langsung berkata kepada liang kubur, Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawa kepadamu? Ini adalah jenazah Fatimah putri Rasulullah, istrinya Saidina Ali, dan ibu dari Hasan dan Husain, tegas Abu Zar. Tidak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur, Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat, bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya, Aku adalah tempat amal soleh, maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih dan orang yang ikhlas dalam beramat. Terima kasih telah menonton!